Hai Sobat Kreatif, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian menggambar karangguak Awalnya kita buat dulu pola, lingkaran-lingkaran seperti ini Ini yang nantinya akan menjadi cikal bakar dari terbentuknya ornamen ini Jadi setelah itu mulai kita buat bentuk dari mulut atau paruhnya Ini kita buat hidungnya terlebih dahulu Nah setelah itu kita tentukan bentuk kelopak mata Lingkaran mata yang paling tengah dan yang nomor dua Untuk sebagai bahan penegas, ini pelipisnya Setelah itu kita buat bibir Lanjut, ini bentuk lingkaran dan ini kita membuat giginya Jadi kita buat dulu lekukan-lekukan seperti ini Giginya kita buat tiga dengan taring satu Setelah itu kita buat alis Nah kita buat dulu kontur, lipis Nah itu kita buat dangastra namanya Selanjutnya kita bagi dulu, baru setelah itu kita buat lengkungan Dan kita lanjutkan membuat didahinya Ornamen kuping guling namanya Nah selanjutnya kita buat lingkaran-lingkaran dari pola alisnya Kita buat ke semua bagian di bagian alisnya ya Nah setelah itu kita buat pola dulu untuk menghiasi bagian pinggir yang masih tersisa Nah untuk di bawah ini juga kita buatkan Ornamen patrepunggal namanya ya Nanti saya akan buatkan seri juga tentang bagaimana cara menggambar ornamen patrepunggal Karena untuk ornamen yang berada di Bali sebagian besar Kita menggunakan ornamen patrepunggal ya Dan bagian-bagiannya Jadi setelah itu kita membuat di atas alis Ornamen sebagai bahan penegas alisnya Ini kita buat runcing-runcing sebagai bahan penghias Kita lanjut di bagian mahkota Kita buatkan dulu satu garis untuk membuat polanya Dengan pola ini lebih mudah kita menggambar ya Kita buat kakul-kakulan atau lingkaran Disini juga kita buat lingkaran Kakul-kakulan Nah itu ampas nangke Di atasnya ini adalah bentuk dari kuping guling Oke ini sudah jadi motifnya Kita buat cawiannya atau motif pola-polanya Nah selanjutnya kita akan mulai menghasir Untuk sebagai ini kita buat kumis dulu Dan kita gelapkan di bagian beberapa titik Dan kita cawi Untuk matanya kita buat blok hitam Sedikit cahaya di bagian mata ya Nah kita kontur dulu bagian-bagian pinggir mata Sebagai bahan penegas Agar arsirannya lebih kelihatan Dan matanya ini lebih blue Nah kita berikan eyeshadow Atau Nah bibirnya juga kita arsir Untuk menghasir ini Kita harus tahu posisi gelap terang Dengan mengetahui posisi gelap terang pada Timbul tenggelamnya pada ornamen Itu akan mempermudah kita dalam proses penghasiran ini Dimana proses penghasiran ini Untuk ornamen itu sendiri Kita buatkan Dimana yang timbul itu akan lebih cerah Dan mana yang lebih Yang akan menjadi tenggelam Atau akan dihilangkan nantinya Atau digelap Itu akan kita buat gelap Nah Jadi itu dicawi Untuk alisnya Kita arsir sedikit-sedikit Di bagian tepi-tepinya Untuk memperlihatkan Kesan Cekung Atau cembungnya ya Arsiran disini Sangat berperan penting Dalam memberikan kesan Gelap terangnya Pada objek yang kita gambar Disini Saya ingin memberitahu juga Bahwa Ornamen karang goa ini Sering juga disebut dengan Karang manu Ataupun juga disebut dengan Ornamen berbentuk Burung gagak Disini yang diambil adalah Hanya bagian Dari identitas Dari Gagak itu sendiri Yaitu Paruhnya Jadi Kita bisa lihat disini Ornamen karang goa Yang berasal dari Bali ini Merupakan Stilirisasi Atau Gubahan Dari Burung Burung gagak Yang dijadikan Sebuah ornamen Atau juga disebut Dengan karang goa Karang manu Kunci dalam menggambar Ornamen adalah Yang pertama Mengetahui bentuk pola dasar Dari ornamen Yang kedua Kita harus mengetahui Motif apa yang akan kita Gubah Atau yang akan kita ubah Menjadi Ornamen itu sendiri Untuk ornamen Sebagian besar Hanya mengambil Dari identitas Dari Bentuk Yang akan kita ubah Untuk menjadikan Ornamen Dalam proses membuat Ornamen Selain kita Mengetahui pola Kita juga harus Mengetahui Posisi Gelap terang Dari Bentuk Yang akan kita Buat ini Jadi Semakin kita Sering membuat Semakin lentur Tangan kita Dalam proses Membuat ornamen Itu sendiri Dan Ornamen Memiliki Ciri khas Setiap daerahnya Masing-masing Setiap daerah Memiliki Karakteristik Dan Itu tergantung Dari Lokal Jenusnya Penempatan Gelap Ini Sangat penting Untuk Memperlihatkan Dari Isensitas Dari Ornamen Tersebut Nah Dan Kita akan Berikan Penekanan Penekanan Pada Bidang-bidangnya Sehingga Dia terlihat Di atas Dan terlihat Di bawah Posisinya Yang berbentuk Lingkaran Disebut Dengan Karangkakul Atau Di Dalam Bahasa Indonesia Disebut Dengan Keong Nah Sobat Kreatif Sekian Dulu Tutorial Menggambar Ornamen Karanggoa Sampai jumpa Di Tutorial Selanjutnya Jangan lupa Like Comment Dan share Dan subscribe Jangan lupa